Fadusan adalah tradisi mandi besar sebelum bulan puasa Semoga konten saya ini mengingatkan teman-teman yang hari ini sudah dewasa Atau sudah punya cucu Yang kebetulan hari ini teman-teman merantau Pergi dari desa mencari rejeki Untuk keluarga Jadi melihat video ini ingat ketika kita masih kecil Atau mengingat anak-anak sampean yang ada di desa Hari ini dulu kita begitu bahagia Menyambut bulan ramadhan Dan Fadusan adalah tradisi yang sangat bagus Yang sudah dibina oleh para pendahulu kita Dari video ini teman-teman bisa melihat keberanian anak-anak desa ini Luar biasa Mereka sangat semangat Antusias Bergembira Menyambut hadirnya bulan suci ramadhan Hadirnya bulan puasa harus kita sambut dengan hati yang gembira Dan penuh semangat Jadi kalau zaman dulu itu Orang tua kita Simbah kita itu sudah mengajarkan dengan filosofi-filosofi tertentu Misalnya dengan patusan Kemudian dengan makanan enak Patusan adalah metode paling mudah yang sudah dijalankan oleh Simbah dan bapak-bapak kita zaman dulu Untuk menyambut hadirnya bulan puasa ini dengan sukacita Dengan bergembira yang pertama Yang kedua patusan ini adalah metode pendidikan pensucian diri sebelum masuk ke bulan ramadhan Walaupun nanti setelah dari umbul, setelah dari sungai, setelah dari beli Anak-anak juga tetap mandi keramas, mandi besar di rumah Sehingga sore hari Mereka sudah berniat untuk berpuasa dengan hati yang gembira Yang ketiga Dengan adanya patusan Sebuah kegiatan massal Di satu tempat tertentu Sehingga roda perekonomian di wilayah tersebut berjalan Disinilah Kenapa? Di tempat-tempat umbul, di tempat-tempat pemandian Itu perekonomiannya berjalan bagus Karena memang itulah bagaimana dulu Lalu kita membangun perekonomian ini dari setiap tradisi-tradisi yang ada Bagi anak desa patusan adalah sesuatu hal yang luar biasa Apalagi kami anak-anak kabupaten pelatan yang kaya akan sumber daya air bersih Atau disebut umbul Banyak sekali umbul di kabupaten pelatan Sehingga acara patusan ini adalah momentum luar biasa Bagi anak-anak Bahkan orang tua juga Hari ini ingat di masa lalu 30 tahun lalu lah tepatnya Kalau hari ini Anak-anak ini mengingatkan saya saat saya masih kecil dulu Berangkat dari rumah Dikasih uang satu Beli sampo Jangan dulu namanya kau peder Sampo ini itu kaya rinsu Makannya teman-teman lihat sendiri Air yang jernih dari darah sabun Tapi tidak mengurangi keceriaan dan kebersamaan Semangat dan kebahagiaan menjelang bulan puasa Terakhir doa kami dari desa Untuk teman-teman yang saat ini baru merantau Mencari rezeki Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan dalam mencari rezeki Diberikan keselamatan Kesehatan Dan semoga nanti kita bisa berkumpul kembali Di hari yang fitri Bersama keluarga yang tercinta Saya Cakra mengucapkan Marhaban ya Ramadan Selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih Terima kasih